Intro Libur panjang Lebaran 1445 Hijriah 2024 telah tiba Diprediksi ratusan ribu pengguna jalan maupun pemudik akan memadati dan membanjiri jalur wisata juga lokasi wisata sarangan dan sekitarnya Menyikapi hal itu bagi Anda hendak melintas di jalur wisata sarangan sekitarnya alangkah baiknya melakukan pengecekan menyeluruh kendaraan memastikan dalam kondisi normal dan baik sebab saat libur lebaran banyak kendaraan roda 2 atau roda 4 mengalami mogok di jalan macet membutuhkan perbaikan agar kendaraan dapat kembali digunakan melanjutkan berwisata seperti terlihat beberapa kendaraan roda 2 milik pemudik atau wisatawan mogok macet di pinggir jalan dan dilakukan perbaikan dibantu petugas jaga dari Polres Magetan Jawa Timur menurut payjo wisatawan asal ngawi hendak berwisata kesarangan bersama keluarga kendaraan miliknya mogok mengalami gangguan mesin ia perbaiki agar dapat melanjutkan perjalanan selain payjo banyak kendaraan lain melintas juga mengalami hal yang sama menurut Aitu Adi Kris, anggota Tim Urai dan Drogba Polres Magetan saat H plus 1 lebaran banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengalami mogok akibat tak kuat menanjak terjadi gangguan mesin ia menghimbau kendaraan digunakan berwisata dalam kondisi baik sudah satu kita bantu untuk naik temperatur airnya kita sarankan untuk naik sajaan pakai jiwi satu dan selain itu hasil dimatikan oh yang banyak seperti itu itu rata-rata yang mogok itu kendaraannya wisatawan sama pemudi ya betul kendaraan wisatawan saupun arus kebaran yang mungkin belum begitu masa medan juga betul dari luar kota kebanyakan yang dari lukal-lukal udah hafal untuk lokasi wapun medan ya dari Magetan Tim Liputan Garda TV beri pertolongan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati